Saya senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam spesial interview with Claudius Bukan. Narasumber kita kali ini adalah seorang anak muda, cerdas, sangat terkenal, dan memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan. Survei terbaru menempatkan anak muda ini sebagai calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi. Kita temui Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab di Sapa AHY. Mas AHY, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Bung Klau. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas AHY. Baik, Alhamdulillah. Mas AHY, ini ruangan apa sih? Sehari-hari, kalau saya lagi ada di Jakarta, saya ngantor di sini. Dan memang sejak Pilgub Jakarta kemarin, kita gunakan sebetulnya sebagai rumah perjuangan, tapi tentunya sekarang sudah berubah fungsi. Kita sering berdiskusi, saya juga menerima sejumlah tokoh, termasuk anak-anak muda, untuk membicarakan banyak hal. Jadi desainnya sepertinya antik sekali ini? Ini desain sendiri atau pakai? Sendiri, saya memang senang perpaduan antara bata, kayu, kemudian besi-besi berwarna gelap, dan saya senang memang mendesain segala sesuatu sendiri. Ini saya lihat, kalau kita lihat di atas ada tulisan, dream big, work hard, never give up. Ini ada maksud tertentu menempel ini? Ini Bung Klau adalah filosofi, sekaligus juga prinsip yang saya pegang teguh, bahwa setiap orang, setiap generasi harus punya mimpi besar, dream big. Mimpi besar, cita-cita, luhur yang harus dicapai. Tetapi tentu tidak hanya cukup bermimpi besar. Harus diikuti dengan work hard, dengan bekerja keras, berjuang, sekuat tenaga. Tapi kita juga harus paham dengan realitas kehidupan, dalam perjuangan kadang suka, kadang duka, kadang jatuh, bangun. Oleh karena itu never give up. Tidak boleh pernah menyerah. Ketika gagal, bangkit kembali, move on, dan terus melanjutkan perjuangan, sampai dengan dream big-nya tadi tercapai. Kalau dream big-nya Mas Ahaya apa nih? Saya tentunya sama seperti yang lainnya, setiap orang ingin menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Bukan hanya dimaksudkan atau dikaitkan dengan posisi tertentu, tetapi putra terbaik bangsa, definisi bagi saya adalah seseorang yang ingin terus, dapat terus berkontribusi secara positif untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Apapun itu, di jalur profesi manapun. Konkretnya mungkin presiden ya Mas Agus? Termasuk salah satunya. Termasuk salah satunya. Nah, dalam konteks dream big itu, apakah safari ke daerah-daerah ini adalah bagian dari work hard itu ya? Termasuk dalam konteks perpolitikan di tanah air, dan dimanapun itu, saya yakin, pertama-tama kita harus memperkenalkan diri kita. Muka kita, nama kita, ditambah juga dengan visi dan gagasan apa yang bisa dibawa untuk menghadirkan solusi-solusi untuk permasalahan bangsa. Dan itulah yang saya lakukan. Selain saya memperkenalkan diri, tetapi lebih banyak saya mendengar. Karena mendengar itu akan sangat memberikan masukan, menambah dan melengkapi pemahaman dan pengetahuan kita, termasuk wawasan, tentang berbagai karakter masyarakat kita. Tentunya sangat beragam. Dari Aceh sampai dengan Papua. Luar biasa keunikan yang kita miliki. Tetapi juga di sana-sini kita bisa mendapatkan gambaran tentang kompleksitas isu serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sudah berapa daerah yang Mas Kunjungi? Ya, cukup banyak ya, Bung Klauk. Bahwa di sejak saya Pilgub Jakarta selesai itu, saya berkeliling ke sejumlah provinsi, kabupaten, kota. Saya tidak menghitung, nanti saya akan hitung secara pasti. Tetapi hampir 20 provinsi dan kabupaten, kotanya juga cukup banyak. Karena walaupun perjalanan tidak terlalu lama, katakanlah tiga hari, seperti terakhir saya berkunjung ke provinsi Aceh. Dalam tiga hari tetapi sangat efektif karena saya berkunjung ke bandar Aceh, Aceh Besar, Pidi, Biren, dan Lok Sumawe. Bertemu dengan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, kemudian juga generasi muda dan sejumlah civitas akademika. Dua bulan lalu saya wawancara PSBY mengatakan bahwa Mas Agus sedang membangun karirnya, dia sedang mengenal negerinya, dia turun ke lapangan dan menyerap aspirasi rakyat. Saya katakan Agus Harimurti Yudhoyono ini tengah membangun karirnya yang baru. Dia belajar benar, dia datang ke berbagai tempat untuk mengenal negaranya, mendengarkan suara rakyatnya, suatu saat, suatu saat, saya tidak tahu takdir Allah. Misalkan dikasih tugas yang lebih penting, ya harus siap. Nah dalam konteks itu, saya tidak bisa berandai-andai, tidak bisa main hipotesa, apakah memungkinkan, tadi Bongklau mengatakan Pak Jokowi dengan AHY, biarlah sejarah yang menentukan, biarlah mengalir. Sampai nanti, seperti apa situasi politik kita akhir 2018 dan awal 2019. Rencananya seluruh Indonesia akan Mas AHY kunjungi? Insya Allah saya suka merasa bersalah ketika kita hidup dalam sebuah negara yang besar, yang luas, yang luar biasa ini, yang one of a kind, tidak pernah ada lagi, ataupun sulit mencari bandingannya negara lain dengan Indonesia, negara kepulauan terbesar. Sehingga dari dulu memang saya ingin sekali bisa berkunjung, traveling ke berbagai daerah, menikmati alam, termasuk budaya, perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Dan saya rasa ini sangat penting, karena tadi, sekali lagi, saya masih terus berproses. Proses ini adalah proses yang panjang, never ending process. Dan ketika kita berproses dengan cara berkunjung langsung, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di berbagai daerah, saya pikir itu yang terbaik. Karena seeing is believing. Melihat langsung akan menghadirkan sebuah ikatan emosional, dan juga memori yang tidak akan pernah dilupakan. Saya coba bandingkan, ini disebut safari ahye ya, ke daerah-daerah, dengan tour de javanya Pak SBY. Ini bedanya di mana nih, Mas Agus? Saya tidak selalu dalam konteks politik tentunya ya. Begitupun setahu saya Bapak juga tidak selalu ketika melakukan tour itu dalam konteks politik. Kalau saya lebih menyasar untuk menjadi bagian dari generasi muda Indonesia. Saya sering sekali menerima atau menghadiri undangan-undangan dari kampus-kampus organisasi kepemudaan, di sana-sini tentunya. Dan dari sana saya mengambil sebuah kesempatan yang baik untuk bersama-sama dengan generasi muda. Kita tahu bahwa generasi muda kita cukup tebal lapisannya. Generasi milenial sendiri 35% dari total penduduk Indonesia. Dan kita tahu 2020 sampai 2030 kita akan mencapai puncak bonus demografi. Artinya, ketika kita mengetahui bahwa itu adalah potensi dan peluang yang tidak boleh disiasiakan. Maka saya punya kewajiban moral juga. Walaupun orang mengatakan saya muda, walaupun tidak muda-muda banget ya. Ketika masuk ke kampus kan mereka usianya 19, 20, ataupun ketemu dengan yang profesional. Mereka masih sangat muda. Dan saya punya harapan yang besar, saya bahkan selalu memotivasi mereka untuk menjadi pengawak negeri ini, menjadi kader-kader pemimpin masa depan, menuju Indonesia emas 2045. Dan itu sebuah cita-cita besar bangsa kita. Apa yang Mas Ahye temukan ketika berdialog dengan rakyat? Problem apa yang mengemuka dalam dialog itu dengan rakyat? Ya, Bung Klau, saya suka mengambil catatan ya ketika berdiskusi dengan masyarakat, terutama generasi muda. Rata-rata mereka mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan lapangan kerja. Semakin challenging, saya juga mengatakan bahwa kompetisi abad 21 dan ke depan ini akan semakin keras, semakin sengit. Ketika jumlah penduduk dunia semakin banyak, termasuk di Indonesia, kemudian resources, sumber daya alam yang harus diperebutkan semakin menipis. Dan kita tahu sekarang ini dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, mereka menjadi semacam disruptive force, kekuatan atau faktor yang mengganggu apa yang sudah berlaku selama ini. Artinya kalau anak-anak muda kita tidak siap menghadapi perubahan zaman, contohnya dengan digital economy, banyak retail bisnis yang terganggu. Dan sebetulnya juga menghadirkan banyak peluang. Artinya ketika anak muda kita kreatif, inovatif, mereka juga bisa memiliki kesempatan menjadi entrepreneurs yang baik dan sukses. Tapi ini membutuhkan pendidikan, pengalaman, dan juga menghadirkan multiple skills bagi anak-anak muda kita. Mas Ahye merasa bahwa safari itu cukup membantu mendongkrak popularitas Mas Ahye ya? Ya, saya tentunya bersyukur ketika semakin banyak masyarakat yang mengenal saya, tentunya dalam dunia politik itu menjadi salah satu faktor penting, bahkan paling penting mungkin ketika kita ingin mengenalkan gagasan. Pertama-tama kita harus dikenal terlebih dahulu. Dan tentunya melalui perjalanan safari ataupun keliling Nusantara tadi, ketika itu terjadi maka saya bersyukur. Artinya saya telah melakukan hal yang benar sesuai dengan yang saya harapkan. Elektabilitas otomatis juga naik ya? Tapi sebelum menjawabnya, kita break sebentar, nanti kita bicara di segment berikutnya. Baik, terima kasih Bung Klau. Pemirsa, tetaplah di special interview. Pemirsa, terima kasih masih dalam special interview. Mas Ahye, kalau kita lihat survei terbaru ya, dari Indobarometer, elektabilitas Mas Ahye paling tinggi untuk calon wakil presiden. Komentar Mas Ahye gimana? Ya, saya bersyukur ketika ada yang menempatkan saya pada posisi yang baik dan terhormat. Tentunya, kalau ini merupakan suara rakyat dan aspirasi masyarakat, bahwa saya dilihat sebagai salah satu alternatif, sebagai salah satu figur saat ini yang bisa di kemudian hari mendapatkan kesempatan untuk memimpin, tentunya saya syukuri itu dengan baik. Dan tetapi, saya juga tidak ingin kemudian menghentikan langkah, dalam arti hanya berpatokan pada survei-survei yang telah beredar selama ini. Tentunya, survei itu saya jadikan sebagai salah satu kompas, sebagai referensi kemana, bagaimana saya bergerak, apakah saya telah melakukan sesuatu pada track yang benar, yang tepat. Dan itulah yang saya kini, jika apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei, kemudian juga saya sesuaikan dengan apa yang saya jalankan selama ini, maka mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Optimis bisa naik lagi dengan ke daerah-daerah? Ya, saya termasuk orang yang optimistis, dan tentunya tidak melulu saya melihat ini demi elektabilitas meningkat, tetapi saya juga ikuti dengan sebuah semangat yang benar-benar genuine, karena saya ingin lebih mengenal Indonesia. Dan itu tidak seserta-merta, tetapi harus melalui sebuah proses yang cukup panjang. Dan saya nikmati, saya enjoy proses itu, kalaupun nanti ada limpahannya ke nilai elektabilitas, ya tentunya kita syukuri. Sebab kalau kita lihat data sebelumnya itu kan Mas Ahye masih di bawah 10%, tapi November kemarin itu sampai 17% melampaui Pak Gatot Nurmantio. Jadi ini peningkatan yang signifikan nih Mas Ahye. Ya, cukup signifikan. Orang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, tetapi sejumlah pengamat menyampaikan juga kepada saya secara langsung, bahwa ini adalah sebuah momentum yang baik, bahwa ini merepresentasi bahwa sejumlah masyarakat, mungkin juga kalangan muda, punya harapan. Punya harapan terhadap figur-figur muda, yang saat ini sudah pentas di tingkat nasional, untuk membawa aspirasi mereka. Karena kita tahu bahwa cukup banyak yang menginginkan semangat muda dalam menghadirkan kemajuan-kemajuan di negeri ini. Dari survei ini juga diperlihatkan bahwa ada lima kriteria untuk menjadi pendamping Presiden Jokowi, kalau dipasangkan dengan Jokowi. Satu, dari kalangan militer, lalu berpengalaman dalam pemerintahan, dekat dengan rakyat, menguasai dunia internasional, lalu pintar. Ini kalau kita lihat lima kriteria ini, Mas Agus merasa memenuhi lima, atau ada empat, atau tiga? Saya nggak mau GR ya, tetapi yang jelas, saya belum memiliki kesempatan pengalaman di pemerintahan. Karena memang saya termasuk unik, melakukan transformasi dari militer ke dunia pengabdian yang baru ini, termasuk dunia politik, dalam waktu yang sangat dekat. Orang mengatakan perubahan yang sangat dramatis ketika itu. Dan ketika saya berjuang untuk meraih kesempatan mengabdi untuk masyarakat Jakarta, dan saya belum berhasil, saya gagal ketika itu, tentu checklist itu belum saya isi. Tetapi saya tidak kecil hati, saya merasa bahwa pengalaman pemerintahan itu juga betul, lebih baik, paling baik adalah jika kita berada pada posisi formal. Tetapi leadership itu bukan selalu terkait dengan jabatan formal. Informal leaders di berbagai belahan dunia juga terbukti efektif untuk menggerakkan hati dan pikiran followersnya, masyarakat di sekitarnya, untuk bergerak bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Saya punya keyakinan dengan saya bisa terus bersama-sama generasi muda, mengajak serta mereka untuk memiliki semangat kemajuan bersama. Saya juga ingin mengisi kekosongan itu, walaupun saat ini belum berperan pada posisi jabatan formal tertentu. Sejauh ini sudah ada pendekatan dengan Pak Jokowi? Terkait dengan itu tidak ada secara khusus. Saya tentunya sangat bersyukur ketika itu punya kesempatan untuk bersilaturahim dengan Presiden Jokowi secara langsung dan berbicara tentang cukup banyak hal. Tetapi kami dan saya tidak pernah secara khusus berbicara, berdiskusi, atau ditawari terkait dengan jabatan-jabatan formal tertentu. Saya dengar juga ada sempat ditawari untuk posisi menteri, tapi Mas Ahya menolak karena... Mungkin lewat orang lain, saya tidak tahu, tapi saya sendiri tidak pernah ditawari atau diajak bicara tentang itu. Tapi kalau itu menjadi spekulasi publik atau ada pihak-pihak tertentu yang merasa mendapatkan tawaran ataupun melewat orang lain, maksud saya begitu, saya tidak tahu secara persis. Bagi saya, sekali lagi, jabatan formal itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Saya ingin terus bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan peran yang saya miliki hari ini. Mas Agus, dalam beberapa survei ada dua atau tiga kandidat potensial untuk posisi Cawapres, ya. Ada Pak Gatot dan Mas Anies Baswedan, ya. Mas Agus, melihat dua orang ini sebagai rival yang tangguh atau bagaimana? Beliau adalah tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas. Saya juga memiliki hubungan yang baik dengan beliau berdua. Dengan Pak Gatot Nurmantio, tentu saya pernah menjadi bagian di TNI ketika itu. Dan saya menghormati beliau dan apa yang telah beliau dedikasikan selama mengabdi di militer, terutama saat menjadi panlimat TNI. Kemudian Mas Anies Baswedan, kita juga tahu, kompetitor saya, tapi juga sahabat, saya juga mendoakan Mas Anies benar-benar bisa sukses memimpin Jakarta. Artinya dalam politik, ya, orang mengatakan tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Ada benarnya, tapi juga saya tetap memiliki prinsip bahwa pada akhirnya demokrasi dan sistem politik di negeri ini dibuat untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik, menghadirkan gagasan-gagasan terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, berbicara tentang rivalitas, kadang-kadang itu sesuatu yang semu. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki tujuan yang sama. Seharusnya seorang politisi, seseorang yang ingin mengabdi untuk negaranya, punya tujuan yang baik, diikat oleh sebuah semangat yang sama. Mas, untuk 2019, target Mas Ahye ini cawapres atau capres? Saya sebetulnya enggan berandai-andai, Bung Klau. Karena saya itu tidak ingin tidak tahu posisi, gitu ya. Lebih baik saya terus meningkatkan pemahaman dan melengkapi kematangan saya dalam berpolitik di Indonesia ini, sambil terus menyapa masyarakat dengan sebanyak-banyaknya. Ketika saya lepaskan target-target secara spesifik tadi, baik di 2019, bahkan orang berspekulasi, jangan-jangan di 2018 mau bertanding lagi nih, di sejumlah pemilihan gubernur, begitu. Saya mengatakan, saya tidak ingin terlalu dalam, dalam perbincangan seperti itu. Saya ingin lebih fokus untuk terus bersama-sama masyarakat, ya. Mereka juga senang, saya bisa berinteraksi secara langsung, mereka lebih mengenal apa yang saya pikirkan dan apa yang saya bawa untuk Indonesia. Tapi dari interaksi itu, ada nggak yang sampaikan bahwa Mas Ahye 2019 maju sudah, jangan menunggu sampai 2024? Ya, cukup banyak. Cukup banyak yang menyampaikan itu langsung maupun tidak langsung. Sekali lagi, saya amini, doa baik dari masyarakat, tentu harus kita amini. Tetapi, sekali lagi, saya tidak ingin terlalu lama masuk ke dalam sebuah diskusi-diskusi politik praktis dengan spesifik target, gitu. Nanti, saya justru tidak bisa leluasa untuk bisa menyapa masyarakat di Indonesia, begitu. Lebih realistis, 2019 ini capres dulu, 2024 baru capres, ya, Mas, ya? Menurut Bung Klau gimana, kira-kira? Saya begini, Bung Klau, ini perlu saya jelaskan, ya. Orang bertanya, lalu kalau nggak punya target, ngapain keliling-keliling Indonesia meningkatkan elektabilitas? Terus, buat apa? Nah, saya menggunakan analogi di militer. Di militer itu, pasukan selalu berlatih, dipersiapkan, senjatanya, alutsistanya. Orang bertanya, kapan bertempurnya, kapan perangnya? Nah, tidak ada ingin perang ketika itu. Namanya militer, dia tentunya ingin selalu berlatih, selalu berlatih. Tetapi, ketika harus bertempur, dia harus siap, tidak ada kata tidak siap. Nah, begitu pula saya. Yang saya lakukan ini, persiapan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hanya Tuhan dan sejarah yang menentukan ketika negara membutuhkan, rakyat mengharapkan saya untuk masuk ke dalam sebuah kontestasi lagi. Tentu saya harus siap, begitu. Oke, Mas Ahye, kita beri sebentar. Boleh. Pemirsa, tetaplah di spesial interview. Saya. Pemirsa, terima kasih masih bersama Mas Ahye. Mas Ahye, tadi kita bicara elektabilitas. Ya. Tapi untuk masuk ke dalam peta pertarungan ini kan harus ada tiket, Mas. Betul. Ada tiket, kalau kita lihat pemilu sebelumnya, Demokrat dapat 10,2 persen. Masih kurang untuk bisa mengusung, Mas Agus kalau itu diusung oleh Partai Demokrat, ya. Bagaimana gambaran untuk koalisi dengan partai lainnya? Ya, memang itulah yang harus dipahami oleh semua partai politik, bahwa jika memang presidential threshold itu 20 persen berdasarkan hasil tahun 2014 yang lalu, maka keniscayaan terjadinya koalisi itu hampir pasti. Di sana-sini, kita belum tahu dalam politik itu anything is possible, kita belum tahu bagaimana pemetaannya kemudian. Apakah 3-4 partai bergabung jadi satu, kemudian yang lainnya juga punya poros lain, apakah hanya 2 poros, atau ada poros ketiga. Ini memang sangat menarik. Ini dalam bulan-bulan ke depan ini akan menjadi semakin menarik untuk kita ikuti bersama. Dan kembali kepada rasionalisasi bahwa ketika ingin menghadirkan sebuah pasangan calon, nomor 1 dan nomor 2, maka harus cukup tiketnya. Lalu siapa? Dengan siapa? Kemudian partai mana yang memiliki kepentingan yang sama? Ini politik Indonesia hari ini, tentu tidak mudah karena semua partai politik memiliki jagoannya, memiliki kepentingan dan agendanya. Tetapi saya masih punya keyakinan, pada akhirnya, saya belum tahu kapan itu, karena dalam politik jangan berbicara bulan. Hitungan hari jam saja bisa berubah, sebelum tanda tangan dan disahkan oleh KPU, semua bisa berubah. Oleh karena itu, saya punya keyakinan semua partai bekerja membangun komunikasi, termasuk antara elitnya, ketua umumnya, sekjennya, dan seterusnya, sampai dengan kader-kader di bawah. Terus bekerja untuk membangun chemistry, membangun sebuah kemungkinan untuk bekerja bersama-sama. Tetapi perlu diingat bahwa dalam politik itu take and give, selalu ada seperti itunya. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa mendapatkan peta politik yang lebih certain, lebih pasti, di mana koalisi-koalisi yang dibangun itu akan menghadirkan calon-calon yang memang layak untuk dijual dan layak untuk dipilih oleh publik. Kalau Demokrat koalisi dengan Gerindra, PKS, dan PAN kan hal yang normal ya, sudah sering terjadi ya, tapi Demokrat berkoalisi dengan PDIP dan Nasdem, ini pandangan Mas Ahye, apakah bisa terwujud? Kembali, bahwa dalam politik semuanya mungkin, saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Demokrat karena saya sendiri tidak dalam strukturnya hari ini, tetapi komunikasi politik jika terus dibangun ya, secara formal maupun informal di belakang layar, dapat terus menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Dan tidak ada yang boleh ditutup dari awal, justru semua opsi harus ditaruh di atas meja. Sehingga bisa terlihat dengan jelas, mana yang lebih memungkinkan, mana yang lebih menguntungkan, semua pasti akan berpikir seperti itu. Tetapi apakah mungkin, kalau mungkin selalu ada yang mungkin, tetapi apakah pasti, itu belum tentu. Mas kembali ke survei, Mas ini kalau dipasangkan dengan Pak Jokowi, itu elektabilitasnya nomor satu, 48 koma, mengalahkan yang lain. Jadi, Mas Ahye merasa dengan Pak Jokowi ini pas atau lebih condong nanti, ah, dengan papar bawah saja misalkan. Karena lebih mudah kualisinya. Saya tidak ingin menimbulkan spekulasi yang berlebihan dari jawaban saya ini, tetapi begini, ketika masyarakat atau lembaga survei, pengamat mencoba untuk memasang-masangkan antara Pak Jokowi, katakanlah dengan saya, Pak Prabowo dengan saya, atau dengan yang lainnya, itu semata-mata untuk membangun skenario-skenario yang mungkin terjadi. Dan ketika ternyata angkanya berbeda-beda, itu juga pasti karena sejumlah faktor. Biasanya yang saya ketahui, ketika seseorang dipasangkan dengan tokoh tertentu, itu apakah dianggap bisa menambah suaranya, apakah ia menjadi komplement terhadap seseorang, atau sebaliknya, bisa mengerus suara seseorang. Nah, ini perlu dipahami dan perlu dipelajari lebih lanjut. Tentunya setiap orang tidak sempurna, ada plus, ada minus. Nah, ketika kita ingin memasangkan seseorang dengan tokoh tertentu, diharapkan bisa menambah value, menambah nilai dari tokoh tersebut. Mas Agus kan dianggap menambah value dari Pak Jokowi, karena memenuhi empat kriteria dari lima yang tadi. Mungkin juga. Saya pikir itu cukup rasional, alasan tadi yang dikemukakan Bung Klau juga berdasarkan survei, ada lima kriteria, paling tidak diantaranya empat itu dianggap saya bisa berkontribusi di sana, saya anggap sesuatu yang masuk akal. Nah, tapi untuk dipasangkan dengan Jokowi itu kan ada, ya saya handicap tanda kutip ya, karena di situ ada faktor Ibu Mega, PDIP yang selama ini kan mengusung Pak Jokowi ya, Mas Ahye ya. Nah, apa Mas Ahye sudah pernah berkomunikasi dengan Ibu Mega atau paling tidak mencoba membangun komunikasi? Iya, saya sebetulnya sangat ingin bisa bersilaturahim dengan Ibu Mega, beliau pernah memimpin negeri ini, tokoh senior politik yang tentu luar biasa pengalamannya. Saya ingin bersilaturahim dengan beliau, tapi memang belum berkesempatan, tentunya beliau juga memiliki kesibukan-kesibukan, tetapi prinsipnya, Bung Klaus, saya ingin terus juga menyambung membuka jalur komunikasi dan silaturahim yang baik dengan berbagai tokoh politik, elit politik nasional maupun dari daerah-daerah. Saya ingin mendengarkan, berdiskusi, apa yang menjadi pandangan-pandangan beliau, saya pun juga bisa memberikan masukan-masukan. Dan tentunya ini dalam rangka membangun sebuah spirit bahwa dalam politik itu tidak serta-merta serba buruk dan serba mengerikan, tetapi politik itu juga justru bisa menjadi wahana silaturahim antara tokoh dan elit politik nasional. Dan ini sangat baik, gestur yang baik jika antara elit politik sering bertemu, sering berdiskusi, membicarakan hal-hal baik untuk negerinya, bersama-sama, tidak selalu berseberangan dalam semua isu, nah ini akan menjadi role model bagi masyarakat. Dan saya kemana-mana mendengarkan bahwa mereka senang jika melihat pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Termasuk dengan Bang Surya Palo, ada kemungkinan untuk... Saya belum berkesempatan bertemu dengan beliau, tapi sekali lagi dengan siapapun saya dengan senang hati, apalagi mendengarkan dari para senior-senior itu. Saya terus terang, termasuk orang yang senang mendengar, senang berdiskusi, karena bagi saya itu adalah buku yang luar biasa. Saya suka membaca buku, tetapi jika langsung bisa mendengarkan dari tokoh-tokoh, dari orang-orang yang saya anggap memiliki pengalaman di berbagai hal, tentunya akan sangat lebih baik. Mas, akhirnya kita beri sebentar. Pemirsa, bagaimana pandangan Mas Ahaye tentang kinerja Jokowi-JK? Kita nantikan di segmen selanjutnya. Memang... Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Ahaye. Mas, waktu safari ke daerah-daerah ya, Mas, ada persoalan sustansial apa yang mengemuka terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK? Mungkin bisa highlight. Ya, dari berbagai perbincangan, secara umum mereka menyampaikan harapan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik. Ada di sana-sini mereka merasakan berkurangnya daya beli masyarakat. Kemudian, selain itu juga lapangan pekerjaan. Mereka ada yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap, pekerjaan formal. Kemudian juga ada yang kehidangan pekerjaan. Nah, dua hal itu yang mengemuka dianggap sebagai persoalan yang mereka hadapi hari ini. Di samping itu juga ada yang menyebutkan bahwa terkait dengan keadilan. Keadilan ini tentunya berhubungan dengan penegakan hukum. Ada yang merasa belum ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang masih merasa tidak diperlakukan secara adil. Kemudian juga keadilan yang dimaksud adalah kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Artinya masih ada persoalan kesenjangan sosial. Antara mereka yang punya the haves and the have nots. Antara mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ini saya pikir tiga isu utama yang sering saya dengarkan dan saya serap aspirasi dari masyarakatnya. Penilaian dari Mas Ahye sendiri seperti apa? Ada benarnya. Kita juga harus melihat statistik. Penilaian itu tentu banyak yang subjektif. Tapi ketika penilaian itu objektif maka harus didengarkan dengan baik. Karena pada akhirnya jika ada kritik yang membangun, yang konstruktif, justru itu untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita ingin pemimpin kita juga sukses. Kita ingin Presiden Jokowi, Wapres Yusuf Kala, dan seluruh jajaran kementerian termasuk juga pemimpin-pemimpin di daerah, kita berharap semuanya sukses. Dan ini membutuhkan setiap saat mengetahui sejauh mana progres yang telah dicapai selama pemerintahan ini. Dan harapannya dengan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, melihat secara konkret apa yang terjadi di lapangan, Itu menurut saya akan memberikan masukan yang tepat bagi pemangku kebijakan, sehingga bisa melakukan koreksi jika ada yang belum baik, dan bisa meningkatkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Mas Hayek, sejak Pak Jokowi memimpin, ada peningkatan yang signifikan anggaran infrastruktur dari Rp200,6 triliun ke akhir tahun ini Rp387 triliun, dan tahun depan akan naik ke Rp409 triliun. Mas Hayek, termasuk sependapat dengan model pembangunan yang fokus ke infrastruktur, atau tidak karena banyak kalangan yang mengatakan bahwa ini pembangunan infrastruktur itu kan long term sifatnya? Tanggapan Mas Hayek, ya begini Bung Klau, memang tidak mudah ya, saya tahu bahwa setiap pemerintahan itu selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah membangun bendanya dulu, atau manusianya dulu, terus berapa porsi yang harus disiapkan untuk membangun infrastruktur, dan berapa yang untuk membangun aspek manusianya. Memang tidak ada formulasi yang pasti, dan itu sangat tergantung pada konteks dan kebutuhan zaman ketika itu. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya untuk fokus membangun infrastruktur. Infrastruktur itu penting, karena dengan infrastruktur itu juga menjadi fasilitas yang bisa meningkatkan ekonomi kita dalam waktu yang panjang. Selain itu juga dengan infrastruktur kita bisa hidup lebih baik lagi. Tetapi mudah-mudahan juga terus dibarengi dengan aspek manusianya, pembangunan manusianya. Kebahagiaan hidup manusia itu tentu tidak hanya terkait dengan kebutuhan materialnya saja, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu tentu harapan kita semuanya bahwa infrastrukturnya bisa terus bergerak dengan baik, tetapi tidak meninggalkan aspek-aspek kemanusiaan dan sosial lainnya. Ini penting karena pada akhirnya Indonesia ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, semua harus menikmati kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dan ketika kita ingin menginvestasikan sumber daya manusia kita untuk tantangan yang luar biasa di masa depan, maka kita harus kembali kepada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lainnya yang semua itu juga membutuhkan prioritas keuangan negara. Karena tadi ketika Mas Ahyeh sampaikan saat safari banyak keluhan soal kurangnya lapangan kerja, banyak pihak anak. Dengan infrastruktur kan bisa membuka lapangan kerja ya Mas Ahyeh? Betul, harapannya demikian. Ini juga menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan. Selalu seperti itu, ketika ada kesempatan lapangan kerja yang dibuka, pertanyaannya siap tidak mereka untuk mengisinya? Kalau tidak siap berarti dicari lagi sumbernya bahwa untuk mempersiapkan mereka masuk ke lapangan pekerjaan, terserap dengan baik, maka sejak dini harus dipersiapkan knowledge dan juga skills. Sehingga mereka begitu selesai sekolah, mereka siap masuk-masuk ke lapangan pekerjaan. Ini yang dimaksud juga termasuk pendidikan fokasional ya? Fokasional tentunya. Itu juga sangat penting dan menjadi backbone dari pembangunan menurut saya. Mas Agus, kita beriksa sebentar. Bermirsa, tetaplah di spesial internet.